menggunakan touchscreen handphone cina untuk input ataupun output pada arduino sebelum kita menggunakannya kita harus lebih dulu tahu cara kerjanya seperti apa disini ada empat jalur yang saling terpisah antara jalur satu dan yang lain nah jadi kita harus tahu di mark posisi mana yang akan kita gunakan untuk input ke ADC jadi kita ukur terlebih dahulu bagian mana yang kosong nilainya jika touchscreen ini tidak ditekan jadi cara mengukurnya begini lihat kita coba ukur dari pin 1 ke 2 nanti kita hidupkan dulu nah tidak connect kalau dari pin 1 ke pin 3 dia ada nilai nah jadi 2 pin ini tidak bisa kita gunakan bersamaan contohnya yang 1 ke input ke 5 volt yang 1 sebagai input ke ADC ini tidak bisa karena disini sudah ada nilainya sementara untuk memakai ke input ADC pada arduino dia harus ditekan dulu baru ada nilai jadi pin yang mana yang akan kita gunakan sekarang kita lihat coba ukur di pin 1 dan pin 2 disini 0 disini 0 jika saya tekan jika ditekan dia ada nilai dilepas 0 kita ulangi pin 1 dan pin 2 pin 1 dan pin 2 ditekan ada nilai dilepas 0 tekan lagi ada lagi nah pin ini yang bakalan kita gunakan untuk input ke ADC nya arduino lihat pada bagian ini sistem pembacaannya adalah vertikal dan horizontal nilainya berbeda-beda kalau pada bagian pin 1 dan pin 2 kita tekan di sudut sini makin ke atas nilainya akan makin berkurang jika dari sini kita geser ke sebelah kanan nilainya makin besar nah jadi sistem pembacanya begitu to 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 selamat menikmati sedangkan kita disini tau kita bisa menggunakan 2 jika hanya menggunakan 1 ADC seperti yang tadi nilainya bisa jadi bentrok seperti ini karena pas kita dekat disini dia hampir mendekati ke bagian yang lain jadi sistemnya kita gunakan 2 input ADC nah satu lagi ada disini kalau tadi pada pada bagian yang ini pin nomor 2 jika kita tekan disini nilainya 1600 makin kesini nilainya akan makin kecil lalu disini kita anggap 1200 semakin ke atas sebentar sebentar 1000 semakin ke atas semakin besar kalau kita pakai yang ini yang satu lagi makin ke atas makin kecil pada bagian pin 4 kita ulangi di pin 4 pada bagian sudut bawah sini dia besar makin ke sebelah kanan nilainya akan makin kecil nah berbeda dengan pin 2 makin ke atas dia habis jadi makin besar jadi kita gunakan koordinat seperti tadi sistem pembacaannya adalah jika pin A atau value A besar dari sekian dan kurang dari sekian dan pin B value nya besar dari sekian dan kurang dari sekian apa yang akan dilakukannya nah itu nanti kita jelaskan lagi jadi untuk sekarang untuk pemahaman cara kerja to screen itu seperti itu lalu bagaimana kita menghubungkan pin nya ke Arduino nya menghubungkannya sangat gampang lihat disini ada 4 jalur 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 pertama itu kita gunakan untuk tegangan 5V kita ambil dari VCC Arduino pin kedua kita hubungkan ke ADC pertama lalu dihubungkan juga ke resistor 10kg lalu ke ground jadi value itu akan 0 jika ini tidak ditekan begitu juga untuk pin keempat dihubungkan ke ADC2 lalu dihubungkan juga ke resistor yang sama ke resistor 10kg lalu ke ground resistor nya harus terpisah tidak boleh sama nah untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat skema sekarang kita uji coba jika kita menekan R tuh lampu merah menyala jika kita tekan J lampu hijau menyala jika tekan B lampu biru OFF akan mati S adalah kombinasi dari ketiganya kita balik ke biru lagi lalu hijau merah lalu OFF jadi cukup simple tanpa menggunakan liberary pada Arduino jika hanya ingin menggunakan touchscreen ini hanya sebagai input untuk menggantikan yang namanya tombol push on jadi cara merangkainya seperti tadi merah ke PCC pin pertama pin kedua jalur kedua pada touchscreen ini masuk ke ADC pertama lalu dihubungkan ke resistor 10 kg dan ke ground agar nilainya sebelum ditekan adalah 0 begitu juga dengan jalur keempat masuk ke pin ADC2 dihubungkan ke resistor 10 kg lalu ke ground sama jadi sistemnya pembacaan koordinat tapi bukan koordinat seperti di library disini hanya membaca value jika value pada jalur kedua sekian dan value pada jalur keempat sekian maka dia akan melakukan apa jadi pembacaannya seperti itu oke setelah tadi kita pelajari bagaimana caranya melakukan pengukuran pada touchscreen yang akan kita gunakan lalu bagaimana sistem kerja dari touchscreen tersebut sekarang kita masuk ke bagian sketch atau coding lihat disini karena saya menggunakan LED RGB jadi disini saya definisikan untuk menyalakan lampu merah itu saya letak di pin 3 lalu untuk lampu hijaunya itu saya letak di digital pin 5 dan lampu biru di digital pin 6 pada bagian setup disini serial begin untuk mengetahui nilai value dari touchscreen tadi melalui serial monitor disini pin mode red output green output dan blue output lalu lihat pada bagian loop senval A sama dengan analog red A5 jadi jalur pertama pada touchscreen tadi saya letakkan di pin A5 pada Arduino Nano lalu disini senval B analog red A4 jadi jalur keempat pada touchscreen tadi saya letakkan pada kaki atau pin A4 pada Arduino Nano disini serial pin senval A melihat nilai value ADC1 atau ADC yang terbaca oleh pin A5 tadi melalui serial monitor begitu juga untuk senval B ADC pada bagian A4 Arduino Nano kita melihat nilainya melalui serial monitor nah lihat disini ini hanya untuk menghidupkan lampu hijau atau kita ketikkan disini lampu hijau atau tombol G eh ini lampu biru sorry nah disini saya tidak menggunakan 2 input ADC disini saya hanya menggunakan 1 input ADC yaitu sensor value A sensor value B tidak saya masukkan value disini karena ini masih 1 deret ke samping jadi tidak ada yang ke atas lalu disini untuk lampu hijau atau tombol B atau tombol G sorry green lalu disini masih sama hanya pembacaan di 1 ADC senval A disini untuk lampu merah atau tombol R nah disini baru menggunakan 2 input ADC karena disini kita sudah berbeda tempatnya sudah tidak 1 deret lagi yang tadi berderet ke samping antara R J dan B disini adalah pembacaan tombol off yang posisinya berada di atas tombol B atau blue jadi kita menggunakan 2 input ADC tidak bisa 1 input lagi karena jika menggunakan masih 1 input valunya tidak akan jauh berbeda sama tombol B tadi jadi pas kita tekan untuk off ini yang ada lampu birunya nyala maka disini dibuat jika senval A nilainya besar dari 300 dan senval B nilainya kurang dari 330 dan senval B besar dari 300 dan senval B kurang dari 330 jika sesuai maka semua lampu akan mati jadi disini semua lampu mati atau tombol off lalu masuk ke bagian bawah lagi jika senval A besar dari 250 dan senval A kurang dari 300 dan senval B besar dari 330 dan senval B kurang dari 380 maka yang akan dikerjakannya adalah lampu merah nyala sepenuhnya disini lihat ada analog write disini saya beri nilai valunya 50 berkisar antara 0 hingga 2 25 sama seperti ini pwm nah ini ini untuk kombinasi dari 3 lampu tadi atau kita buat disini kombinasi lampu atau tombol S nah seperti itulah logika untuk pembuatan sketch jadi pembacaan dari setiap value yang masuk ke ADC baik dari ADC pertama atau senval A maupun ADC kedua atau senval B untuk dua jenis tombol ini tombol off dan tombol S nah disini ada pin pwm biar kita bisa mengatur untuk mengubah cahaya lampu tadi karena disini red jin bro ini bisa kita kombinasi percampuran bisa saja kita bikin disini red mati lalu green berapa nilainya blue berapa nilainya maka hidupnya akan seperti apa warnanya itu bisa kita uji coba sendiri dengan syarat pin yang ada di lampu merah lampu hijau dan lampu biru kita letak pada bagian pwm oke untuk kita coba dulu untuk melihat nilai dari value oke disini disitu dia kom 7 oke lalu kita aktifkan nah lihat ini adalah nilai value untuk ADC pertama ini adalah value ADC kedua atau value A dan value B analog input 5 dan analog input 6 ini adalah value nya sebelum toscreen tadi ditekan sekarang kita coba tekan toscreen value pada bagian B nah seperti itu ini adalah value nya pas kita tekan di bagian B lihat di pada bagian sini untuk menghidupkan lampu B atau tombol B kita tidak menggunakan namanya pembacaan ADC kedua atau value B itu tidak kita gunakan kita hanya menggunakan ibaratnya ini senval A atau ADC pertama di bagian A5 nah ini adalah ADC pertama jadi yang ini diabaikan kalau untuk di lampu biru lihat nilainya berkisar antara 376 sampai ke 307 lihat disini jika besar dari 300 dan kurang dari 330 lihat ini besar dari 300 ini kurang dari 330 maka yang akan hidup adalah lampu biru nah sekarang kita lihat lagi untuk lampu hijau tuh lihat di pada bagian lampu hijau jika value besar dari 340 nih dan value kurang dari 370 tuh maka lampu hijau akan hidup lihat disini juga ada terbaca 336 tapi kok masih lampu hijau yang hidup kenapa tidak lampu biru karena disini ada dua kondisi besar minimal dan maksimal untuk lampu hijau minimalnya 340 dan maksimal 370 jadi jika masih terbaca 336 dan dan disini maksimal 358 dia akan masuk ke kondisi ini nah kenapa kok tidak masuk kondisi ini karena disini ada kondisi dimana maksimal 330 sementara disini sudah melebihi dari 330 makanya yang hidup lampu hijau oke semoga bisa dimengerti sekarang kita lanjut untuk tombol merah tuh lihat nilainya jika value besar dari 380 dan value kurang dari 430 jadi minimal adalah 380 maksimal 430 lihat disini sudah terbaca 392 sudah masuk ke kategori ini disini terbaca juga 378 sudah melewati kondisi maksimal pada lampu hijau otomatis dia akan masuk ke lampu merah nah sekarang kita lihat bagaimana untuk off mematikan kita coba jika senfal A besar dari 300 dan senfal A kurang dari 330 lihat senfal A besar dari 300 dan kurang dari 330 lalu senfal B besar dari 300 dan kurang dari 330 kondisi ini sama didapat maka lampu akan mati coba bandingkan dengan tombol ini yang satu lagi disini kondisi minimal adalah 250 untuk senfal A maksimal 300 untuk senfal A disini disini kondisi minimal sudah melewati dan kondisi maksimal juga sudah didapat kurang dari 300 nah ini 277 sudah tercukupi untuk kondisi bagian senfal A lalu lihat kondisi senfal B tidak sama kondisi senfal B besar dari 330 dan kurang dari 380 lihat mana yang cocok jika kita ambil pada bagian ini senfal A besar dari 250 dan kurang dari 300 maka kondisi senfal A yang didapat adalah ini 277 sementara untuk senfal B untuk kondisi yang seperti ini dia minimal 330 dan maksimal 380 kondisinya ada pada bagian ini nah sementara yang desain file A terbacanya adalah kondisi yang didapat disini jadi kalau untuk masuk ke kondisi yang seperti ini harus ini dan ini sama sama-sama kondisinya baru bisa sementara disini yang baru didapat hanya pada senfal A senfal B tidak masuk ke kategori ini senfal B masuk ke kategori ini pada kondisi yang disini nah senfal B disini tidak masuk sama sekali di kondisi lihat besar dari 330 disini masih 324 325 belum melewati 320 jadi kondisi untuk senfal B ini tidak didapat sama sekali yang didapat hanya kondisi di senfal A jadi semoga bisa dipahami lalu lihat lagi disini pada bagian ini yang untuk mematikan tadi senfal A besar dari 300 dan senfal A kurang dari 330 ada pada tiga kondisi ini 1 2 3 lalu manakah yang cocok dengan kondisi senfal B pada bagian sini lihat senfal B besar dari 300 dan kurang dari 330 otomatis ini sampai ke sini ini sesuai kondisinya semua untuk senfal A dan senfal B besar dari 300 dan kurang dari 330 dapat lalu senfal A besar dari 300 dan kurang dari 330 didapat juga makanya dia akan masuk ke bagian perintah ini yaitu mematikan lampu oke semoga bisa dipahami untuk penjelasan sensor value ini dan silahkan mencoba sendiri untuk menggunakan perintah lain disini saya buat perintah menghidupkan matikan lampu nah jika ingin membuat perintah yang lain ya silahkan tinggal disesuaikan dengan kondisi pembacaan value-nya saja oke cukup sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.